assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam arit tidak pakai palu hari ini kita bahas tentang pakan karena bagi setiap seorang peternak pakan itu yang nomor satu dan kesehatan pada kambingnya kita bahas untuk pakan ya Alhamdulillah setelah sudah saya uji coba untuk dedaunan yang biasanya diabaikan sama orang-orang tidak pernah diambil kalau di tempat saya jadi saat ada penebang pohon untuk daunnya biasanya diabaikan dibiarkan sampai kering dan setelah saya uji coba Alhamdulillah ini jenengan bisa lihat semua ya untuk kambing dan domba saya memakan dengan begitu lahapnya memang di awal saya sendiri merasa ragu apa mungkin untuk ternak saya bisa doyan ya ternyata hasilnya sangat memuaskan ini ya teman-teman jadi nanti saya buatkan untuk proses pembuatannya biar teman-teman semua bisa meniru jadi langsung mempraktekan tidak perlu khawatir lagi untuk kambing ataupun dombanya doyan atau tidak ya karena sudah saya praktekan ini sangat doyan dan lahap jadi sangat membantu kita sekali untuk pakan ini ya di saat datangnya musim hujan dari pagi sampai sore ataupun diselah kesibukan kita sehari-hari tidak bisa mencari hijauan kita bisa memanfaatkan limbah perkebunan yang sudah kita awetkan yang sudah siap untuk dijadikan pakan ternak ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan jadi untuk kambing dan domba saya memakan dengan begitu lahapnya ini ya teman-teman sekarang kita ke proses pembuatannya ya ini untuk hasil silase 10 hari setelah pembuatan ini sudah bisa kita berikan sama ternak kita dan untuk silase kita ini ya sudah tidak penuh lagi ya karena sudah saya ambil ini tidak bermasalah walaupun ada selak angin disini yang penting kita padatkan kembali untuk silase yang tersisa lalu kita tutup rapat kembali jadi tidak akan mengalami pembusukan ataupun penjamuran jadi tetap aman seperti itu dan seperti biasa ya untuk pakan silase ataupun fermentasi sebelum kita berikan pada ternak kita minimal kita angin-anginkan 2 sampai 3 menit karena tujuannya untuk menghilangkan gas karena kandungan gas yang ada di dalam silase ataupun fermentasi sangat tinggi bisa menyebabkan kambing kita menjadi kembung dan aromanya pun bisa mengganggu pernapasan pada ternak kita jadi lebih baiknya lebih amannya di angin-anginkan dulu 2 sampai 3 menit baru kita berikan sama ternak kita untuk yang pertama pastinya bahan-bahan sudah disiapkan semua ini ya ini yang sudah saya siapkan daun karet ya teman-teman jadi daun karet ini saya campur biasanya saya campur menggunakan daun salam daun mahoni dan daun albaziyah tapi untuk hari ini hanya ada dua bahan ini ya daun salam sama daun karet penting bagi seorang peternak itu mempunyai alat cacah ya walaupun ala kadarnya seperti mesin saya ini karena hanya rakitan dengan modal 100 ribu ini yang penting hasilnya bisa meringankan kita ya karena kalau kita tidak punya alat potong atau cacah seperti ini tentu saja kita tidak bisa untuk melakukan pembuatan silase ya sekarang kita lakukan penggilingan dulu ya selamat menikmati untuk hasil cacahan ini tidak terlalu lembut untuk daunnya yang hancur lembut hanya batangnya ya jadi untuk daunnya masih agak besar-besar seperti ini karena untuk kambing juga lebih suka yang masih ada daun-daunnya seperti ini karena yang kita buat ini silase ya teman-teman jadi bukan fermentasi kita harus bisa membedakan kalau untuk pembuatan silase ini saya tidak mencampurkan bahan-bahan yang lain seperti air probiotik ataupun molase tetes tebu dan yang lainnya jadi hanya daun-daunan seperti ini saja dan untuk daunan ini sudah saya praktekan karena kadar airnya ini sangat rendah sekali jadi kita tidak perlu memberikan campuran bahan-bahan yang kering ya kita cukup langsung kemas saja karena untuk kadar airnya tidak membuat kebusukan di kemudian harinya untuk silase ini sanggup bertahan sampai berbulan-bulan jadi kalau bisa ini ya teman-teman jadi jangan hanya menggunakan daun karet saja sama daun salam tetapi kalau ada bisa mencampurkan menggunakan rambanan yang lain seperti daun singkong ataupun lere sedi supaya napsu makan kambing lebih lahap dengan adanya banyak bahan-bahan yang kita gunakan untuk yang selanjutnya yaitu pengemasan untuk pengemasan bisa menggunakan tong seperti ini ataupun ember ya pastikan buat teman-teman kalau menggunakan tong ataupun ember yang baru kita beli kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih untuk wadah wadahnya ini ya karena awal mulanya untuk bahan kimia ini wadah bahan kimia jadi kalau kita tidak bersihkan takutnya terjadi keracunan pada ternak kita nantinya jadi sebelum kita gunakan kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih untuk menjaga keamanannya kalau tong ataupun ember yang baru kita beli ya kita pastikan untuk pengemasan benar-benar padat ya biar tidak mengalami penjamuran ataupun pembusukan untuk silase kita yang kita simpan ini untuk penutupannya kita gunakan lapisan plastik sebelum menggunakan tutup tempat aslinya ya supaya benar-benar kedap udara karena keberhasilan di dalam pembuatan silase ataupun fermentasi yaitu dengan rapatnya proses pengemasan jadi seperti itu ya teman-teman semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati